Intro Selamat pagi Jumat yang terkasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini Biarlah kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru kepada kita Saat ini kita mau merenungkan satu kebenaran akan firman Tuhan Yaitu di dalam Masmur 2 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar Supaya ia jalan murka dan kamu binasa di jalan Sebab mudah sekali murkanya menyala Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya Jumat yang dikasih Tuhan bulan Desember kemarin Saya pulang dan saya bertanya kepada kemonakan saya Ketika mereka pulang dari ibadah sekolah minggu Gimana hari ini sekolah minggu kalian Apakah firman Tuhannya dimengerti dan apakah menyenangkan Lalu jawab mereka kepada saya seperti ini Saya mengerti Ya saya mengerti tapi saya ngantuk Saya juga bosan Nah jawaban ini memang simple dan sederhana Tetapi bisa menjadi perenungan bagi kita semua Bagaimana dengan ibadah kita saat-saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan jimat yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu bahwa kita tidak bisa beribadah di gereja Tetapi kita masih tetap bisa melakukan ibadah kita di rumah Karena perlu kita sangat-sangat mengetahui di dalam kehidupan kita Bahwa ibadah bukanlah sekedar rutinitas kita Atau kewajiban kita sebagai orang percaya Untuk datang kepada Tuhan Tetapi ini merupakan suatu momen yang penting di dalam kehidupan kita Ibadah ini di mana Tuhan bertemu dengan kita Bukan secara fisik Tetapi Tuhan bertemu dengan kita Melalui firma Tuhan yang diperdengarkan kepada setiap kita Supaya kita dapat mengerti Supaya kita juga dapat memahami kehidupan Tuhan di dalam hidup kita Dan kita pun diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk bisa mengulihakan nama Tuhan Melalui puji-pujian dan juga persubahan kita di hadapan Tuhan Tentunya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Tetapi menjadi suatu evaluasi besar di dalam kehidupan kita Menjadi suatu koreksi diri di dalam diri kita pribadi Apakah ibadah yang sudah saya lakukan sampai hari ini Adalah ibadah yang benar Yaitu tentunya apakah ibadah yang saya lakukan benar-benar memuliakan Tuhan Dan saya bisa menikmati waktu ibadah Waktu bertemu saya dengan Tuhan Melalui apa? Melalui pujian, melalui firman Tuhan Nah, gimana dikasih oleh Tuhan? Biarlah kita merenungkan Sungguh-sungguh merenungkan akan hal ini Biarlah ibadah kita juga saat ini Bahkan yang sudah kita lakukan selama ini Tentunya adalah ibadah yang senantiasa sebagaimana Tuhan inginkan Kita beribadah dengan takut kepada Tuhan Dengan hormat kepada Tuhan Kita beribadah tidak asal-asal Dan kita melakukan satu hal di dalam ibadah kita kepada Tuhan Kita merendahkan diri kita Kita merendahkan hati kita ketika datang kepada Tuhan Sungguh-sungguh ada hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan Mau memuliakan dia Mau menikmati akan dia di dalam ibadah kita Biarlah sama seperti Yosua Kita membawa diri kita Dan juga membawa seluruh keluarga kita Bahkan orang-orang mungkin yang kenal dengan kita Terdekat dengan kita Untuk apa? Untuk mengkoreksi hidup kita Mengkoreksi diri kita Bagaimana dengan ibadah kita selama ini? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Di dalam hidup kita Dan segala sesuatu Yang boleh kita lakukan di dalam ibadah kita Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton!